Well hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel Ngomong-ngomong soal mitos ternyata gak cuma di Indonesia nih Yang mitosnya banyak banget dan dipercayai oleh banyak orang Di berbagai belahan dunia pun banyak sekali ya ragam mitos yang menurut aku lebih banyak daripada Indonesia Salah satu mitos populer adalah diantaranya tentang keberadaan makhluk mitologi Konon makhluk mitologi ini diceritakan secara turun-temurun oleh para leluhur Yang sampai kini masih dipercayai oleh generasi pewarisnya Makhluk mitologi sendiri sering digambarkan memiliki sosok yang mengerikan dan rupa yang jelek Namun ada yang menarik tentang mitologi terutama di Yunani dan bagian Eropa lainnya Yaitu tentang sosok perempuan yang sangat cantik namun mematikan Seperti tujuh makhluk mitologi wanita yang akan aku ceritain ke kalian di video kali ini Mereka ini sering digambarkan memiliki paras yang cantik Namun menggunakan kecantikan mereka ini untuk menyesatkan bahkan membunuh para kaum Adam Penasaran apa aja? Then make sure to keep on watching Oh iya aku mau ngingetin sama kalian yang belum subscribe Jangan lupa ya di subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasinya Channel aku tayang setiap sasa kabus dan sabtu Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain Dan buat yang udah subscribe, thank you Yang pertama, Succubus Legenda makhluk mitologi Succubus terdapat dalam cerita abad pertengahan dari barat Succubus ini digambarkan sebagai setan yang berwujud wanita berparas wajah cantik Succubus mendapatkan kekuatan untuk bertahan hidup Dengan menghisap energi manusia yang terbuai oleh kecantikannya Yang kedua, Medusa Kayaknya kita semua udah gak asing ya dengan kata Medusa Medusa adalah salah satu makhluk mitologi cantik dalam legenda Yunani Dia adalah seorang pendeta yang berasal dari kuil Athena Dia selalu menjaga kesuciannya dan karena itu dia ini berjanji untuk tidak mau mengenal laki-laki seumur hidupnya Tapi karena dia ini tuh cantik banget ya Akhirnya hal itu membawa malapetaka Poseidon, si dewa penguasa laut jadi terpesona Sampai-sampai gak kuat melihat tubuh seksi Medusa Hingga nekat memperkosa dia di kuil suci Athena Namun tragisnya udah dia ini kayak jatuh Terus ketipa tangga pula ya Mengetahui bahwa Medusa ini sudah tidak suci lagi karena dia udah diperkaos Dewi Athena marah besar Lalu mengutuk Medusa jadi wanita berambut ular Yang pandangannya bisa membuat manusia menjadi batu Yang ketiga Zee Wozona Zee Wozona atau yang dikenal juga dengan julukan Mamuna Adalah salah satu makhluk mitologi dunia yang mendapatkan penghargaan sebagai makhluk cantik Tapi paling sadis dan kejam Berasal dari Slavia Konon Menurut cerita legenda Zee Wozona ini tinggalnya di rawa-rawa dan pinggir sungai Saking cantiknya Dia ini bisa membuat laki-laki sampai bertakuk lutut Dan sampai rela memberikan nyawanya Nah selain muncul sebagai wanita cantik Ternyata Zee Wozona juga bisa muncul dengan bentuk wanita tua Untuk menukar bayi manusia yang baru lahir dengan anaknya sendiri Anak Zee Wozona yang disebut Changelings Dipercaya bakal tumbuh jadi anak yang cacat mental dan fisik Di negeri Polandia sendiri Ada kepercayaan yang masih tetap dijalankan sampai dengan sekarang Agar menghindari anak yang baru lahir terhindar dari aksi penculikan Zee Wozona Caranya si ibu bayi harus memakai pita berwarna merah di tangan Dan juga memakaikan topi merah di kepalanya Ini semua bertujuan agar menghindari diri dari cahaya bulan Yang dianggap sebagai mata-mata dari Zee Wozona Yang keempat Lamia Lamia awalnya merupakan anak dari Raja Belos di Mesir Lamia lalu jadi Ratu Libya begitu ayahnya meninggal Konon kecantikan Lamia bisa membuat Dewa Zeus terpesona Sampai akhirnya Dewa Zeus menjalin hubungan dengan Lamia Hubungan terlarang Zeus dan Lamia akhirnya ketahuan oleh Hera istrinya Zeus Hera lalu marah besar sampai membunuh anak-anak hasil hubungan Zeus dan Lamia Lamia pun sampai frustasi dan gila beneran ya Dan anehnya Lamia malah melampiaskan kegilaannya Dengan memakan anak-anak kecil dari bangsa manusia Dan akhirnya tubuh bagian bawah Lamia berubah menjadi ular besar Yang kelima Sphinx Sphinx ini ada dua versi cerita Satu versi Mesir dan satu lagi versi Yunani Sphinx yang digambarkan punya paras cantik adalah Sphinx dari mitologi Yunani Sphinx ini digambarkan punya tubuh singa dan sayap buru yang besar Tapi wajah dan kepalanya berbentuk manusia Biarpun wajahnya cantik Sphinx ini dipercaya memiliki sifat yang sangat kejam dan mematikan Siapapun manusia yang bertemu dengan Sphinx dan tidak bisa menjawab teka-teki yang dia berikan Maka akan memiliki akhir yang sangat tragis Yang keenam Aragni Dalam mitologi Yunani Aragni ini tidak kalah sadis dan mematikan Konon Aragni ini tuh pinter banget menenun Dia dikenal sebagai wanita yang ramah, sopan, dan juga penenun terbaik di kota Haipa-Haipa di Lydia Banyak sekali orang yang muji-muji Aragni Sampai akhirnya Aragni ini jadi sombong dan mengklaim bahwa dirinya lebih hebat dalam menenun daripada Athena Yaitu Dewi Kebijaksanaan, Perang, dan Seni Menenun Nah karena kesombongannya, Aragni pun dikutuk oleh Dewi Athena Jadi Spiderman laba-laba raksasa separuh manusia Yang ketujuh Vila Dalam mitologi Slavia Penjelmaan Vila dikatakan berwujud sebagai nimfa atau peri Tak hanya memiliki wajah cantik dan menggoda Vila punya kemampuan luar biasa untuk mengontrol badai yang biasanya mereka pakai untuk menyerang para pelaut Konon menurut cerita rakyat, sosok Vila dipercaya menempati kolam, samudera, padang, dan juga awan sebagai tempat tinggalnya Dalam kepercayaan masyarakat asli Slavia sendiri, asal usul Vila dikatakan sebagai arwah wanita yang semasa hidupnya bertindak sembrono Sehingga terjebak di antara jalan kematian dan kehidupan Vila juga bisa berubah wujud menjadi kuda, angsa, dan serigala Dan biasanya Vila menampakkan diri kepada orang dengan wujud wanita cantik Suara Vila konon sangat indah sampai bisa membuat manusia khususnya kaum pria lupa tidur, makan, dan minum Sampai akhirnya mereka mati kurus akibat kelaparan Nah itulah dia sederet makhluk mitologi wanita yang cantik namun mematikan Sebenernya sih masih ada banyak lagi ya makhluk mitologi cantik lainnya Tapi kalau menurut aku, personally makhluk-makhluk ini yang paling cantik dan mematikan Itu versi aku Tapi kalau misalnya kalian punya tambahan atau mau koreksi cerita dari aku Silahkan banget kita bisa sharing-sharing di kolom komentar Thank you so much for watching this video Semoga bermanfaat, bisa menemani, dan juga menghibur waktu kalian dimanapun kalian berada Buat yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Thank you so much for watching you all, I love you, and I'll see you in my next video Bye Sampai jumpa di video selanjutnya